selamat menikmati selamat dan juga memberikan doa kita mengucapkan terima kasih jangan bosan untuk membimbing kita beras hati, kasih tau jangan bosan juga untuk mendoakan kita ya semoga kita menjadi keluarga yang sakinah dan warahmat dan terima kasih banyak ya kita juga minta maaf nih kalau misalnya ada sahabat-sahabat kita kita belum sempat mencapai terima kasih belum balas satu-satu terus juga mungkin ada sebagian yang baru tau kalau misalnya kita sudah menikah kita minta maaf juga kalau ternyata terlewat kita memberikan informasi di hari kebahagiaan kita mohon maaf yang sebesar dan terima kasih buat semuanya pokoknya terima kasih terima kasih banyak ya nanti di ujung video ini kita mau mau share juga ucapkan terima kasih selamat dan juga doa dari rekan-rekan kita dari sahabat-sahabat kita dan orang keluarga kita pokoknya keluarga kita ya terima kasih dan doanya terus buat kita gimana lagi apa lagi oke pokoknya terima kasih lah kalau bisa ngomong apa-apa lagi semoga Allah membalas kebaikan kalian semua amin ya Allah oke see you wassalamualaikum bye saya khusus buat tulisan ini untuk kak kukuh dan mbak dona menikah itu berat berat tapi terasa ringan karena dijalani nanti berdua menikah itu perjuangan tapi perjuangan yang terasa sangat indah karena nanti akan juga ada yang mendampingi yang berjuang menikah itu pengorbanan karena ada banyak sekali yang kita korbankan untuk keluarga kita tapi pengorbanan yang terasa sekali ringan karena kita berbuat dan berkorban untuk seseorang yang kita memang benar-benar cintai menikah itu pengabdian karena begitu setelah menikah suami mengabdi dengan mencari nafkah untuk istri istri mengabdi untuk melayani suami dari semua itu duruskan niat untuk beribadah kepada Sang Maha Pencipta maka tidak ada yang berat semuanya selamat menempuh hidup baru buat kuku dan donat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah menikah mantap saya hanya bisa mengucapkan selamat dari jauh dari nanjing semoga kalian menjadi sekeluarga yang berbahagia dan saya ucapkan bagi kalian berdua selamat beribadah ibadah paling umat coy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menempuh hidup baru untuk kak donat dan kak kuku semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmat Assalamualaikum Cek Kuku Cek Donat Barakallah Selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan Dona. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan nasihat untuk Pupu dan Dona sebagai calon pengantin atau calon Bapak Rumah Tangan dan Ibu Rumah Tanya. Ada empat hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama menikah itu merupakan memperluas persaudaraan. Kenapa? Karena menikah sesungguhnya menggabungkan dua kubu keluarga yang tadinya tidak bersaudara menjadi bersaudara. Sehingga disitu akan menjalin perluasan hubungan kekeluargaan dan bersaudaraan. Yang kedua menikah itu sesungguhnya bertujuan untuk membangun ketenteraman dan ketenteraman ini harus disimptakan oleh kedua belah pihak. Tidak hanya dari pihak istri saja atau dari pihak suami saja tetapi kedua belah pihak harus membangun ketenteraman itu. Diciptakan kemudian dibangun hingga ketentaman ini tidak hanya tenteram hidup dirinya juga sampai di akhirat mati. Yang ketiga menikah itu sesungguhnya bertujuan untuk mempunyai keturunan. Keniscayaan bahwa seseorang menikah pasti akan punya keturunan. Kalaupun ada rencana untuk menunda punya keturunan itu tidak masalah. Yang jelas tidak boleh kita menikah kemudian tidak mau punya keturunan. Karena itu sudah melakar dari tujuan utama yang diajarkan oleh Islam bahwa menikah itu adalah mempunyai keturunan. Dan yang keempat adalah mewujudkan ketaatan kita. Ketaatan kepada siapa? Tentunya keturunan kepada Rasulullah dan keturunan dan ketaatan kepada Allah. Kalau kita bertahat kepada Allah pasti bertahat kepada Rasulnya. Dan sebaliknya kalau kita bertahat kepada Rasul maka kita bertahat kepada Allah. Dan menikah merupakan salah satu simbol ketaatan kita kepada Rasul dan kepada Allah SWT. InsyaAllah empat hal itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.